Perjanjian Malaysia 1963 tersah, maka kita merdeka Malaysia dicipta oleh Perjanjian Malaysia 1963 dan jika MN63 tersah, maka Parlimen Malaysia adalah badan haram dan Persekutuan Malaysia juga menjalahi undang-undang Kesannya ialah Malaya telah merampas, memerintah dan mengamal secara haram Sarawak selama 55 tahun sampai ke hari ini tanpa sebarang kuasa undang-undang Ini merupakan satu rangsangan besar kepada aktivis yang memperjuangkan dekolonisasi kemerdekaan Sarawak yang hanya dapat dilaksanakan di Persidang Dun Sarawak 22 Julai 1963, Sarawak tidak pernah diberikan kemerdekaan di bawah mana-mana akta parlimen oleh bekas kolonial Britain seperti proses yang diperlukan untuk melepaskan dan melengkapkan kedaulatan dalam semua bekas tanah jajahan untuk kemerdekaan Ini bermakna penjajahan British tidak pernah sah untuk memberi kemerdekaan Sarawak Terlebih dahulu semasa Britain telah menyerah Singapura, Sabah dan Sarawak sebagai tanah jajahan kepada pemerintah tanah Melayu untuk membentuk Malaysia Mengikut undang-undang antarabangsa berdasarkan perjanjian adalah salah satu prinsip yang ditetapkan bahwa hanya negara bebas berdaulat mempunyai keupayaan untuk membuat perjanjian antara satu sama lain Tanah jajahan bukan negara berdaulat kerana mereka dikuasi oleh kuasa penjajah Oleh sebab itu, MA63 tidak boleh menjadi perjanjian yang sah Malaysia wujud sebagai negeri defektor Oleh Melayu secara haram memperoleh tiga koloni baru dengan bantuan Inggris Ini berarti bahwa semua dilakukan atas nama Malaysia sejak tahun 1963 adalah haram Oleh sebab ini, kita mesti merdeka mempergunakan proses undang-undang antarabangsa itu United Nations Resolution 1541 Declaration 1960 Terima kasih telah menonton!